Sebelumnya memperingati kemerdekaan ke 78 tahun, Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus, Wali Kota Pontianak menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Hal tersebut dilakukan dengan memasang bendera merah putih atau umbul-umbul, serta melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan. Peringatan Hari Kemerdekaan belum lengkap rasanya jika tidak menghibarkan bendera merah putih, serta memasang umbul-umbul sebagai bentuk sukacita di Hari Kemerdekaan. Saat ini seluruh wilayah di Kota Pontianak telah terpasang atribut kemerdekaan. Wali Kota Pontianak mengatakan di momen Hari Kemerdekaan ini meminta kepada masyarakat untuk memasang bendera merah putih serta umbul-umbul, dan melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Kita mengajak warga untuk memeriahkan, warga, stakeholder, dunia usaha, kantor-kantor, memeriahkan momen 17.3 di Kemerdekaan, mempesta negara kita. Ini kan berbagai kegiatan yang positif. Salah satunya simbul-simbul merah putih, berjuangan, membagikan semangat. Selanjutnya bersih-bersih lingkungan, rapi-rapi lingkungan, dan mempercantik lingkungan. Ini juga bagian dari bagaimana peran serta kita sebagai warga negara terhadap negeri ini. Edy berharap di peringatan hari kemerdekaan dijadikan momentum bagi masyarakat Kota Pontianak untuk terus meningkatkan semangat persatuan dan cinta tanah air, serta bersama-sama membangun Kota Pontianak agar menjadi kota yang aman dan nyaman. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan.